Assalamualaikum teman-teman semua Disini saya ingin membagikan tips Untuk teman-teman semua yang akan Mengikuti seleksi CPNS Untuk tahap SKD ya teman-teman Agar kalian tidak menyesal dan tidak Nyesek akhirnya Tips ini spesifiknya untuk Kalian yang lemah di salah satu Bidang ya teman-teman baik lemah di TIU nya Atau lemah di TWK nya Atau mungkin lemah di TKP nya Nah untuk tips ini tuh tujuannya Agar kalian gak nyesel Ikut seleksi CPNS khususnya Untuk tahap SKD ini ya teman-teman Biar kalian gak mubazir buang-buang modal Dan waktu udah prepare Seleksi administrasi atau apalah Udah latihan berbulan-bulan itu Biar kalian gak menyesal nantinya Selain itu maksud saya membagikan tips ini Juga biar jerih payah kalian itu Ada hasilnya teman-teman Intinya juga untuk menghindari nyesek kalian di akhir Soalnya saya juga pernah ngalamin Nyesek di akhir seperti itu ya teman-teman Rasanya bener-bener gak enak teman-teman Rasanya nyesek banget Rasanya bener-bener gak enak sama sekali Pokoknya saya gak pengen kalian itu Sama seperti saya kejadiannya Kejadian seperti ini tuh soalnya Misal kalian punya nilai SKD tinggi pun Kalian tetep bakal nyesel Kalau kalian gak perhatian sama hal ini ya teman-teman Kalian harus merhatiin hal ini Nah untuk tipsnya itu apa Ya passing grade Passing grade yang saya maksud disini Kalian harus punya strategi Sebelum mengerjakan SKD itu Minimal kalian harus memperhatikan Beberapa hal ini ya teman-teman Nah untuk tips lebih spesifiknya gini teman-teman Ketika kalian hendak mengerjakan Itu kalian harus prepare dulu Minimal kalian itu Paling tidak Sebelum mengerjakan Punya ancang-ancang ya teman-teman Ancang-ancang seperti apa Kalian harus bisa mengerjakan benar Persumnya itu minimal Untuk TWK sendiri Kalian itu harus Bisa mengerjakan minimal 13 soal dulu Fokusin 13 soal dulu Yang sudah yakin Kalian itu pasti benar Kalian harus yakin bahwa 13 soal ini benar Kalian minimal mengerjakan soal 13 Untuk apa? Untuk kalian bisa mencapai Passing grade 65 65 itu kan minimal benar 13 Jika dikade 5 Sampai 65 Nah untuk TWK nya kalian minimal Harus mengerjakan 16 soal ya teman-teman Biar kalian bisa punya Passing grade nilai 80 Atau poin 80 Karena passing grade TWK itu 80 Nah untuk TKP nya kalian minimal Harus bisa mengerjakan Kurang lebih 34 soal ya teman-teman Biar kalian bisa Mendapatkan nilai Sekitar 166 Nilai 166 Atau poin 166 Itu passing grade nya TKP Nah jika kalian sudah Mengerjakan 3 sub itu Dengan masing-masing 13 16 Dan 34 Soal kalian boleh Mengerjakan yang lain Dengan strategi kalian yang selanjutnya Intinya kalian cari aman dulu Biar kalian gak nyesek Soalnya untuk akhir-akhir ini Memang banyak banget Yang kasusnya itu Nyesek di akhir teman-teman Karena gak memperhatikan Hal ini Gak memperhatikan hal ini Itu ya kayak Punya nilai tinggi Sampai 450 mungkin Tapi salah satu sub Bidangnya Nilainya gak passing grade Kayak TKP nya Gak sampai 166 Hanya 164 Atau 165 Padahal nilainya tinggi Itu gak passing grade Rasanya nyesek banget teman-teman Ada juga yang nilainya Sampai 400an Tapi TK nya cuma 55 Itu kan gak sampai Passing grade 65 Nyesek teman-teman Teman saya juga kemarin Ada yang ngalamin ya teman-teman Itu nilai Akumulasinya lumayan tinggi Sampai 400an Tetapi nilai TU nya itu Kurang satu Poin yang bener Dia cuma dapat 75 Harusnya Kalau bener satu lagi kan 80 Itu dia kurang satu poin Bener Padahal nilai akumulasinya Udah tinggi Dia rasanya nyesek banget teman-teman Cerita ke saya juga Aduh Gimana ya Udah Ngorbanin segala macem Biaya Tenaga Waktu Malah Akhirnya kayak gitu Jadi untuk perhatian Kedepannya Ini diperhatikan Bener-bener Teman-teman Untuk perhatian Per sub Bidangnya Agar mencapai passing grade Ini minimal Bener 13 Untuk TK TIO minimal Bener 16 Dan TKP itu Minimal Bener Kurang lebih yang nilainya limit Itu 34 soalnya teman-teman Nah itu tips dari kami Teman-teman Biar kalian Nggak nyesel dan nyesek Ikut CPNS Soalnya banyak yang nyesek banget Soalnya untuk kasus seperti ini Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman Mohon maaf juga Apabila Dalam Saya berbicara Dalam pertutupu kata itu Banyak yang kurang cocok Di hati teman-teman semua Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!